Banyak sekali orang-orang yang menyorotin kalian seperti ngomongin kalian halu dan sebagainya. Pertanyaan saya, sengebet apa sih untuk menjadikan Mayang ini seorang selebritis? Kalau Deddy ini sih sebenarnya dari awal ini hanya ke arahnya mengarahkan Mayang aja sebagai anak yang punya talent di musik, ya sudah. Nah, untuk Mayang sendiri risih nggak sih? Karena di, apa namanya, di social media semua orang mencoba untuk membanding-bandingkan Mayang sendiri dengan Fuji, kita katakan. Aku punya karya di sini, jadi kita tuh udah ada porsinya masing-masing dan ya aku juga maklumin lah, ya udah namanya netizen kan mereka bebas sih beropini. Oke, kan banyak nih orang yang mencibir, membuli, dan sebagainya lah, menurut Mayang. Organik nggak sih itu? Apa ya, yang hate juga itu aku lihat kebanyakan akun-akun fake yang pengikutnya cuma nol, iya. Maksudnya nol begitu ya. Buzzer sih kalau menurut aku, mereka juga ngebully-nya tuh ngebully yang kayak ngebully yang ke fisik gitu sih, ngebully-bully fisik. Cuma aku ya yaudahlah, Ngo. Keadaan saat ini kan, di dalam social media, seperti jomplang sekali ya, kepada keluarganya mereka selalu diberikan pujian-pujian, sementara Pak Dodi dan Mayang selalu mendapatkan mulian dan sebagainya. Ini yang mungkin netizen, masyarakat belum tahu isi perasaannya Pak Dodi dan keluarga tuh seperti apa sih ketika mengalami. Oke, di depan kita sekarang sudah ada Pak Dodi ya, dan Mayang ayah dan anak yang sangat, apa namanya ya, sangat kompak lah menurut saya ya. Sekarang pertanyaan saya langsung aja nih Pak Dodi. Ini sekarang di social media, banyak sekali orang-orang yang menyorotin kalian seperti ngomongin kalian halu dan sebagainya. Pertanyaan saya, sengebet apa sih untuk menjadikan Mayang ini seorang selebritis? Hmm, Deddy nih, nggak ada sih, nggak ada cita-cita dan impian dia jadi selebriti gitu, nggak ada menjadi public hibur. Karena dia mempunyai talent di bidang musik, ya bisa main gitar, bisa nyanyi juga lah, ya istilahnya. Karena kalau Deddy ini sih sebenarnya dari awal ini hanya ke arahnya mengarahkan Mayang aja sebagai anak yang punya talent di musik, ya sudah, Deddy support total gitu. Jadi tidak ada ambisi untuk menjadikan Mayang itu artis atau public figure tuh nggak ada gitu. Karena yang Mayang punya, ya itu yang akan Mayang tampilkan gitu. Artinya Mayang hanya bisa punya bakat di bidang musik, ya itu yang Deddy ini. Kan sekarang ini kalau musisi, bisa disamakan nggak ya musisi sebagai selebriti gitu. Sebenarnya Mayang sih sebenarnya lebih ke musisi aja sih, misalnya dia dapet job live di kafe atau di event-event, ya udah seperti itu aja gitu. Nggak ada menjadi public figure yang seperti, nggak wajib dan nggak seperti kakaknya almarhum ya, main sinetron, walaupun dia juga pernah coba main layar lebar. Jadi tapi tidak ada, dan itu bukan dari ambisi Deddy juga gitu, sebagai orang tua hanya mengarahkan aja Mayang bisa, apa, bisa mengeksplor bakatnya di bidang musik. Iya, cuman kan memang saat ini di sosial media ramai-ramai membicarakan bahwa Mayang itu seolah-olah memanfaatkan momen duka yang kemarin untuk menaikkan popularitas lah. Bagaimana tanggapan Deddy? Ya biarin aja mereka beranggapan, biarkan aja mereka beropini gitu kan, hanya waktu yang akan bisa menjawab opini mereka. Dan insya Allah dua minggu lagi opini dan anggapan mereka akan terpatahkan gitu ya, dengan rilisnya mini albumnya Mayang. Dengan karya? Dengan karya ya. Mayang itu bukan mendompleng kakaknya, almarhum Panessa gitu. Tapi kalaupun dibilang mendompleng kakaknya, ya wajar-wajar aja. Iya oke aja ya, gak ada masalah. Gak ada masalah kakaknya, kecuali kakaknya orang lain gitu kan. Jadi gak ada masalah gitu. Tapi kan ya itulah potret netizen kita kan, dilihat hal-halnya negatif aja gitu. Karena itu kakaknya gitu. Banyak kan yang public figure juga semua, banyak yang kakak adek ya kan. Banyak gitu, jadi seperti itu. Jadi kalau netizen bilang halu dan sebagainya, insya Allah akan terpatahkan tanggal 15 Mayang akan mengeluarkan karya. Dan ini bukan lagu cover, dan lagu ini adalah diciptakan oleh bandnya Mayang sendiri, Mayang voice band. Judulnya? Terdiri dari enam lagu, lagu-lagu anyar semuanya bertajuk Story of Love, mini albumnya. Kenapa Story of Love? Karena enam lagu itu bercita tentang cinta gitu ya. Walaupun musiknya juga ada yang slow, ada yang rock juga gitu. Judulnya lebih ke percintaan nanti Mayang akan menjelaskan. Tapi yang baru nanti, yang baru dibuat video klip kemarin itu Hatiku Hanyalah Untukmu. Itu keren banget lagunya gitu. Jadi karya Mayang nanti tanggal 15 akan rilis mini albumnya. Jadi itu sih jawaban Deddy. Tapi biarkan aja si namanya netizen beropini, berpendapat, gak apa-apa. Nah untuk Mayang sendiri risih gak sih? Karena di apa namanya, di social media semua orang mencoba untuk membanding-bandingkan Mayang sendiri dengan Fuji kita katakan. Sempet gak sih berasa bahwasannya, aduh jangan banding-bandingin deh gue dengan dia karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kan begitu kan? Pernah gak sih merasa risih itu? Pasti pernah karena ya aku juga mikir sama kayak Kak Pablo karena kenapa sih harus dibanding-bandingin kita tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Aku punya karya disini, aku juga apa ya, Kak Fuji juga punya karyanya juga gitu. Jadi kenapa harus dibanding-bandingkan gitu. Jadi kita tuh udah ada porsinya masing-masing dan ya aku juga maklumin lah ya udah namanya netizen kan mereka bebas sih beropini gitu. Cuman ya ya udah gitu gak usah dibanding-bandingin. Sebelumnya sebelum terjadi perseteruan antara keluarga kalian dengan Haji Faisal atas musibah kemarin, sedekat apa sih sebenarnya Mayang sama Fuji? Sebenarnya dibilang deket juga enggak, dibilang jauh juga enggak. Jadi pada saat itu kan aku juga sekolah tuh aku sempet di luar kota kan. Jadi ya pertemuannya juga enggak yang sering banget gitu. Tapi pernah? Pernah, ketemu pernah gitu pas di acara nikahannya Kak Echa Almarhum, Almarhumah. Jadi enggak deket banget sih karena memang pada saat itu juga aku sekolahnya di luar kota. Aku juga fokus sekolah juga jadi enggak jarang komunikasi juga sih. Tapi sempet follow-followan waktu itu. Sempet follow-followan, tapi sekarang blok-blokan? Enggak, karena kan juga IG aku yang lama sering di-hack kan. Sering di-hack, jadi di-hack sampai beberapa kali. Jadi ya udah enggak follow-followan lagi sekarang. Oke. Kan banyak nih orang yang mencibir, membuli, dan sebagainya lah. Menurut Mayang. Organik enggak sih itu? Kalau dari aku sebenarnya dihina, dihujat, dibully itu udah makanan aku sehari-hari, Kak. Mereka mau nyinyir, mau julid, itu aku benar-benar enggak peduli. Karena ya anjing menggonggong, Kak Vila tetap berlalu. Ya, tapi itu apakah menurut Mayang itu real? Memang orang-orang yang disuruh, atau mungkin mereka secara organik, memang secara nalurinya ingin membuli saja, atau memang ada opini yang dibuat di luar sana sehingga akhirnya Mayang yang jadi korban? Kalau yang dari aku lihat sih, dari komen-komen, kayaknya itu buzzer deh. Dan yang nge-hate juga itu aku lihat, kebanyakan akun-akun fake yang pengikutnya cuma nol. Maksudnya nol. Buzzer sih kalau menurut aku. Mereka juga nge-bullyingnya tuh nge-bullying yang ke fisik gitu sih. Nge-bullying-bullying fisik. Cuma aku yaudahlah, enggak terlalu aku tanggepin juga. Buzzer sih kalau menurut aku itu. Buzzer ya, saya juga punya keyakinan itu juga. Jadi, saya mau coba kembali ke Pak Dodi. Kan sempat ada isu bahwa dulu pernikahanan Vanessa dengan Bibi tidak disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Itu gimana ceritanya? Ya, ceritanya kalau kita mau flashback ke belakang ya, bagi yang belum tahu nih ceritanya tentang bagaimana akhirnya Vanessa dan Bibi itu menjalin satu pernikahan itu terjadinya berapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi intinya pada saat itu dari keluarga Deddy, baik dari keluarga Deddy maupun dari keluarga sana itu kita sama-sama enggak setuju. Kita tidak sama-sama tidak menyetujui. Tapi pada saat itu karena Vanessa sudah hamil, sudah mengandung, dan harus menikah, akhirnya harus dengan terpaksa, baik Deddy maupun keluarga sana, harus menikahkan Vanessa dan Bibi. Tapi proses pernikahannya itu tidak ada proses lamaran. Jadi tidak ada seserahan? Tidak ada seserahan, tidak ada datang, tidak ada kelunuan lah ya sebagai adat istiadat orang Indonesia yang ingin menikah. Ini Bang Pablo pasti pernah menikah kan? Pasti orang tua ya pasti mendatangi keluarga karya. Keluarga ya, minta. Minta dalam proses pelamaran itu. Itu kan harus yang sebenarnya dilakukan kan? Nah pada saat itu tidak. Tidak ada, tidak pernah datang. Via telpon juga tidak ada. Tahu tiba-tiba jadi menikah di, bukan di KUA ya, menikahnya di rumah, di rumah salah satu rumah yang dikasih pinjam oleh Bang Milano dan menikahnya di situ. Dan udah tiba-tiba kita ketemu di situ dengan Pak F ini di sana. Tapi pernah ketemu, maksudnya sebelumnya pernah ketemu Haji Faisal sendiri, Tidak pernah. Atau ketemu Bibi? Ketemu Bibi, ketemu. Pernah. Kalau Bibi meminta. Bibi sendiri meminta. Ya, meminta. Dia datang ke rumah gitu. Sebagai anak ya, kayak Pablo kan pasti bicarakan sama orang tuanya. Kak Ray kan sebelum orang tua. Ya memang benar anaknya, benar. Dia lihat kita mau nikah karena Vanessa sudah hamil. Jadi kita akan menikah di bulan ini kayak gitu. Sudah. Tapi pada saat itu juga Bibi tidak bilang nanti orang tua akan kesini, akan bertemu Dedi itu tidak pernah. Berarti penikahan itu memang benar-benar hanya secara agama, tidak ada adat yang berjalan di situ? Tidak ada adat yang berjalan. Tidak ada proses lamaran, proses meminta, proses sebelum menikah itu kita ada mengadakan pengajian, selamatan itu tidak ada. Oke. Jadi hanya tiba-tiba kita ketemu di rumah salah satu pengacara Vanessa di situ, udah akhirnya datang lapang hulu, terus udah menikah. Nah, kalau saya tidak keliru bahwa keluarga Haji Faisal ini kan memang dari Sumatera Barat ya. Minang gitu ya. Ada satu budaya, tapi saya kalau nggak saya keliru ya, dari mana wilayahnya itu saya kurang paham, tapi ada memang di situ itu satu adat bahwa perempuan yang datang meminta kepada laki-laki. Itu pernah dipahami nggak? Tidak pernah dipahami itu. Dan tidak pernah ada disampaikan juga? Nggak pernah disampaikan. Pernah juga dengar kalau nggak salah itu kalau sesama Minang ya. Sesama Minang. Iya, sesama Minang. Kalau nggak salah ya, lakinya Minang, perempuannya Minang gitu. Itu adat itu berlaku. Tapi kalau Minang dan adat yang lain, terpatahkan itu. Tetap aja kita ada di Jakarta, harusnya kan proses lamaran. Ikutin apa namanya, sebagaimana pernikahan yang... Pernikahan umum gitu. Yang global lah ya. Global umum, bukannya adat lagi gitu. Ya itu yang saya sangat sesalkan sampai sekarang ya gitu. Kok kenapa seperti itu gitu. Disayangkan banget ya anak-anak, ya istilahnya anak gue kok kayak begitu ya, diperlakukan seperti itu gitu. Kok kayak nggak ada harganya gitu, nggak dihargain gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalau Deddy kan orangnya kan, ya daripada nanti ribut lah, ya sudahlah. Tapi karena Bang Pablo ini tanya, ya saya akan, Deddy akan ngomong gitu. Sebenarnya sih udah berlalu ya. Makan-nya saya juga sudah meninggal, tapi kalau Bang Pablo menanyakan, itulah kondisinya seperti itu. Tidak ada proses melamar, tidak ada proses meminta, tidak ada proses bertemu, keluarga besar dan keluarga besar, hanya langsung tiba-tiba menikah. Keadaan saat ini kan, di dalam sosial media, seperti jomplang sekali ya, kepada keluarganya mereka, selalu diberikan pujian-pujian, sementara Pak Dodi dan Mayang selalu mendapatkan, bulian dan sebagainya. Ini yang mungkin netizen, masyarakat belum tahu, isi perasaannya Pak Dodi dan keluarga itu seperti apa sih, ketika mengalami. Santai, kita tenang aja Bang Pablo. Itu kan semua duniawi ya. Artinya kalau kita bicara mengenai, secara, tanda tanya kenapa gitu. Kenapanya karena Galah ada di sana. Mereka akan, jadi akan mendapatkan simpati, dari ke semua orang gitu kan, Galah dirawat di sana gitu. Coba kalau ke sebaliknya, kalau Galah dirawat sama keluarga Deddy, sama Mayang, lain ceritanya. Betul nggak? Kuncinya di Galah. Karena Galah dikenal orang sebagai putranya daripada Vanessa dan Mimmy. Dan sangat fenomenal kan, sebagai anak yatim piatu yang ditinggal pahpi maminya pada kecelakaan di tol Jombang gitu. Itu memberikan simpati luas luas kepada masyarakat Indonesia, kepada Galah. Nah, kebenarnya Galah ada di sana. Ya, akhirnya kan efek dominonya, si keluarga ini akan mendapatkan simpati juga, akan kepada masyarakat. Nah, coba kalau kita sebaliknya, Galah ada di keluarga Deddy. Tentu yang Deddy juga akan mendapatkan simpati yang sama dengan keluarga sana. Jadi, perasaan kita keluarga, ya udahlah. Tapi nggak ada rasa kesedihan gitu di hati, kok gini amat, gue udah istilahnya, gue ini keluarga korban juga loh, kan gitu ya. Karena kan pada saat itu, Vanessa anaknya Pak Dodi, kan begitu. Gimana gitu loh, dua kali nih kesedihan itu didapatkan sama Pak Dodi dan keluarga. Enggak lah, kita sebagai orang yang punya iman, punya agama, ya kan, ini kan sudah diatur segalanya sama alam nih. Jadi, kita berjiwa besar aja. Ada sesuatu yang kita nggak tahu nanti akhirnya, kan gitu. Perjalanan hidup manusia itu, sudah ada yang merancang. Kita nggak tahu gitu. Tabir gelap, apa yang nanti ke depannya nih kan terjadi. Hanya, hanya waktu yang bisa membuktikan nanti. Akhir dari episode ini itu apa. Tapi untuk keluarga, untuk Deddy dan Maya, nggak ada rasa sedih. Nggak ada rasa cemburu. Nggak, nggak ada. Ya kita berjiwa besar aja gitu. Kalau diberikan kesempatan kepada Pak Dodi dan keluarga untuk berdamai, duduk bareng dengan pihak keluarga Haji Faisal, bersedia kah? Segala sesuatu yang sifatnya kebaikan, selalu kita dukung. Kita akan menerima pintu terbuka lebar untuk kebaikan, apalagi kan ada gala. Jadi kalau pertanyaannya itu ya tentu Deddy support. Tinggal kesediaannya dari pihak keluarga. Tinggal kesediaannya aja. Legowo, kita buka lembaran baru, itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah bagi Deddy gitu. Kalau dari pihak keluarga mereka, mereka justru welcome sekali dengan Mayang. Sadar nggak Mayang dengan hal itu? Atau mungkin justru Mayang punya pendapat lain bahwa berbeda dengan apa yang dia ucapkan di media dengan apa yang terjadi secara real? Kalau dari aku, sebenarnya kalau misalkan memang mau jenguk gala, aku nggak mungkin untuk sendiri juga. pasti aku akan ngajak Deddy dan keluarga besar aku juga kan. Karena Deddy kan juga selaku kakek dari gala gitu. Jadi aku nggak mungkin kesana untuk sendirian gitu. Nggak mungkin. Jadi aku juga pasti bakal bawa keluarga besar aku juga. Karena kan keluarga besar aku juga pengen nih jenguk gala gitu kan. Karena keluarga aku juga jarang banget jenguk gala. Jadi ya nggak mungkin juga sih aku kesana kesendiri gitu. Karena ada Deddy selaku kakek gala gitu. Yang pasti Deddy juga kan pasti ingin jenguk gala juga. Nggak mungkin aku kesana sendirian. Oke, harapannya untuk lagunya gimana? Harapannya inilah Waktu yang ditunggu-tunggu oleh Mayang dan Deddy juga. Harapan dari Mayang yang selama setelah meninggalnya almarhum kakaknya, ya banyak huru-hara, intrik-intrik yang membuat Mayang akhirnya mendapatkan banyak hujatan. Tapi hujatan itu Alhamdulillah Mayang kuat. Ya karena nggak pernah kena mental dia. Dia anak yang kuat banget gitu. Anak yang kuat, anak yang hebat. Yang belum tentu anak seumur dia yang bisa mengalami proses ini terus kuat. Itu belum tentu gitu. Tapi Mayang kuat, nggak kena mental dia tetap jalan, tetap fokus ke depan gitu ya. Dan akhirnya buah menghasilkan juga artinya Deddy mengajarkan Mayang juga bukan menjadi seorang public figure yang instant. Itu dari almarhum juga Deddy pernah mengajarkan kalau kamu ingin sukses setahap demi setahap, selangkah demi selangkah lalui prosesnya. Nggak bisa kamu instant. Kalau kamu nanti instant, nanti turunnya juga instant. Nah ini Mayang berproses dari umur 5 tahun, belajar gitar, belajar vokal, tekun. Dan akhirnya sekarang Mayang sudah bisa menelurkan sebuah karya, 6 lagu mini albumnya bertajuk Story of Love. Ya harapan Deddy sebagai orang tua semoga mini albumnya ini sukses. Mini albumnya ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia. Dan netizen juga bisa mendengar karya-karyanya Mayang. Karena Mayang disitu juga bernyanyi bukan hanya vokal aja, tapi dia nyanyi sambil main gitar ya. Layaknya seperti Avril. Karena memang Mayang juga terinspirasi. Fans banget Avril Vind gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti netizen mau melihat atau mau mendengar atau mau lihat, tunggu tanggal mainnya tanggal 15, mini albumnya sudah rilis. Oke semoga sukses Pak Dodi. Semoga sukses. Dan Deddy juga akan ngundang Bang Pablo juga tanggal 15. Oke insya Allah kita datang kesana. Dan disana nanti akan perform juga 6 lagu itu. Wess, kita doakan semoga sukses. Semoga banyak yang mendengar lagunya. Amin. Oke terima kasih udah mau hadir di ngomong-ngomong penting. Oke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.